9 Star Hegemon Body Arts Season 530, Liao Yong Kakak Long Chen, Halo Ketika Long Chen keluar dari pagoda kuno, murid dari kota Tianyu langsung menyapa Long Chen. Ketika mereka melihat Long Chen, mata mereka penuh keingin tahuan dan kekaguman pada saat bersamaan. Pada hari itu, Long Chen datang dengan menunggangi singa berambut emas tingkat 3 tingkat kaisar. Mereka tidak akan pernah melupakan adegan itu sepanjang hidup mereka. Halo. Long Chen tersenyum dan melambai kepada mereka. Dia menemukan bahwa murid-murid ini tidak memiliki terlalu banyak agitasi dan kesombongan. Mungkin hanya mereka yang berjuang di ambang hidup dan mati sepanjang tahun yang akan mengerti betapa berharganya hidup ini. Tidak seperti di masa lalu, kemanapun Long Chen pergi, akan ada sekelompok pria dengan mata di atas kepala yang akan muncul untuk memprovokasi dia. Lagi pula, tidak ada yang berani mati di sini, karena dia akan mati. Kakak Long Chen, apakah kamu benar-benar dari hutan belantara? Saudara Long Chen, apakah dunia di luar hutan belantara sangat besar, apakah lebih besar dari dunia kita? Apakah ada monster yang lebih kuat dari singa berambut emas? Apakah ada monster yang lebih ganas dari klan Siling? Apakah ada makhluk yang lebih ganas dari monster? Begitu Long Chen membuka mulutnya, semuanya berakhir. Melihat penampilan Long Chen yang tidak berbahaya dan mudah diajak bicara, semakin banyak murid kota Tianyu yang mengelilinginya, terutama para murid perempuan, yang begitu penasaran hingga tidak bisa berhenti. Dia mengajukan banyak pertanyaan obrolan, tetapi Long Chen tidak tahu bagaimana menjawabnya. Nyatanya, mereka tidak bisa disalahkan, karena di dunia mereka, hanya ada klan singa Golden Retriever, klan roh batu, dan monster tak berujung. Mereka tidak bisa keluar dari lingkaran ini sepanjang hidup mereka. Mereka hanya bisa belajar tentang dunia luar dari buku dan cerita kuno. Sekarang mereka melihat seseorang dari luar hutan belantara, mereka terutama ingin tahu seperti apa dunia di luar hutan belantara. Selain itu, Long Chen terlihat seumuran dengan mereka, jadi dia terlihat sangat ramah, terutama murid perempuan itu. Melihat penampilan Long Chen yang tampan dan muda bergaul, beberapa dari mereka bahkan berani datang untuk menarik Long Chen. Tangan, ingin menyentuh orang-orang di luar wilayah, apakah darah dan dagingnya tidak sama dengan mereka. Long Chen mundur ketakutan, dengan sopan menolak tindakan yang jelas tidak pantas ini, dan buru-buru memberitahu semua orang bahwa dia akan tinggal di sini selama beberapa hari dan tidak terburu-buru untuk pergi. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya perlahan, jangan khawatir. Namun, semakin banyak orang berkumpul di alun-alun di depan pagoda kuno saat ini, dan banyak orang tertarik dengan Long Chen, dan mereka semua ingin mendengar beberapa cerita darinya. Jadi Long Chen memilih beberapa pertanyaan yang mereka minati, dan mengatakan sesuatu dengan singkat. Untuk menghindari masalah dan tidak memberi mereka kesempatan untuk memecahkan kaserole dan menanyakan intinya, jawaban Long Chen sesederhana dan sejelas mungkin. Namun meski begitu, mata para murid ini masih cerah, dan mereka penuh kerinduan akan dunia luar. Apalagi ketika mereka mendengar begitu banyak ras dan begitu banyak pemandangan di dunia luar, mereka semua terpesona satu sama lain. Saat mereka melihat Long Chen, mata mereka penuh dengan rasa iri. Apa yang dialami Long Chen adalah untuk mereka. Itu seperti keberadaan mitos. Dengarkan saja, siapa yang bisa menjamin bahwa apa yang dia katakan itu benar. Percayalah apa yang dia katakan, dan Anda tidak akan tahu jika Anda ditipu. Pada saat ini, suara sumbang datang. Long Chen melihat sekeliling, dan melihat di sudut di kejauhan, seseorang dengan pedang panjang di punggungnya, bersandar di dinding, menatap Long Chen dengan dingin. Liao Yong, apa maksudmu dengan mengatakan ini? Saudara Long Chen sama sekali tidak perlu membohongi kami, apa yang Anda katakan terlalu menyakitkan. Seorang wanita tidak bisa membantu tetapi berdiri dan mengeluh untuk Long Chen. Pria itu sep, nama pria itu adalah Liao Yong, dan dia adalah master terkenal di kota Tianyu. Di antara generasi murid yang lebih muda, dia bisa menempati peringkat sepuluh besar. Dia kesepian dan sulit bergaul. Semua orang tahu karakternya, dan mereka biasanya tidak peduli padanya. Setiap orang memiliki kesan yang sangat baik tentang Long Chen, dan Long Chen menceritakan banyak hal tentang hutan belantara, yang membuat mereka segar kembali. Mereka sangat berterima kasih kepada Long Chen. Dan Liao Yong menanyai orang lain ketika dia muncul, dan kata-katanya tajam, mempertanyakan Long Chen sebagai pembohong, yang sepertinya terlalu tidak berpendidikan. Apa yang begitu menyakitkan? Begitulah adanya. Setiap orang belum pernah melihat dunia di luar hutan belantara. Apa yang dia katakan adalah apa yang dia katakan. Siapa yang bisa membuktikan apa yang dia katakan itu benar? Liao Yong berkata dengan jijik. Kamu, semua orang tidak bisa menahan amarah. Selain itu, dia datang ke kota Tianyu kami. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Saat itu, dia sedang menunggang singa berambut emas. Dengan basis kultifasinya, bagaimana dia bisa mengalahkan Kaisar Tiga Urat? Siapa yang tahu jika dia bersama singa Golden Retriever? Ada terlalu banyak raguan tentang dia, izinkan saya mengingatkan semua orang apa yang salah. Apakah ini salah? Liao Yong mendengus dingin. Long Chen memandang Liao Yong, senyum muncul di sudut mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Liao Yong sambil tersenyum. Liao Yong ditakuti oleh Long Chen, dia mencibir dan berkata, Apa yang kamu tertawakan? Apakah karena hati nurani yang bersalah? Katakan padaku, mengapa singa berambut emas itu membiarkanmu menungganginya? Karena aku tampan, bersikeras menjadi tungganganku, apa yang bisa kulakukan? Long Chen merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Omong kosong, Liao Yong mendengus dingin, dia tidak percaya omong kosong Long Chen. Kalau begitu izinkan saya mengatakan, saya terlalu kuat, jadi saya takut untuk buang air kecil. Itu menyerah pada saya untuk bertahan hidup, bukankah itu harus berhasil? Kata Long Chen. Ini bahkan lebih tidak masuk akal. Liao Yong berkata dengan jijik. Ini tidak berhasil, dan itu tidak berhasil, jadi menurutmu bagaimana aku membiarkannya membawaku ke sini? Long Chen bertanya balik. Saya tidak peduli bagaimana Anda datang ke sini gelombang tapi saya ingin memberitahu Anda bahwa orang-orang dengan latar belakang yang tidak diketahui seperti Anda tidak diterima di kota Tianyu. Liao Yong berkata dengan dingin. Liao Yong, kamu terlalu jauh. Leluhur secara pribadi menerima kakak senior Long Chen. Dia adalah tamu terhormat kami di kota Tianyu. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Seorang murid perempuan sangat marah dan menunjuk Liao Yong. Hah? Ada apa? Aku hanya tidak menerimanya? Aku hanya tidak menyukainya? Aku hanya membenci pria seperti ini dengan asal-usul dan motif tersembunyi yang tidak diketahui. Ada apa? Apa yang terjadi dengan leluhur? Tidak bisakah leluhur ditipu oleh orang jahat? Anak laki-laki, saya hanya tidak setuju dengan Anda. Jika Anda ingin saya patuh, keluarlah dan mari kita bertarung. Jika saya kalah, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika kalah, segera keluar dari kota Tianyu. Liao Yong menantang Long Chen. Kamu. Kamu terlalu tidak tahu malu, kamu telah naik ke peringkat orang suci surgawi. Dan kakak laki-laki Long Chen tidak lebih dari seorang raja suci, jelas berusaha mempersulit orang lain. Seseorang berteriak. Bukankah dia mengatakan bahwa dia kuat? Bahkan singa berambut emas tingkat tiga tingkat kaisar bisa menyerah, jadi mengapa dia takut padaku? Jika dia tidak berani melakukannya, itu berarti apa yang dia katakan sebelumnya semuanya bohong. Liao Yong mencibir. Menghadapi provokasi kasar Liao Yong, kebanyakan orang di sekitar mengira bahwa Liao Yong sengaja mencari-cari kesalahan, tetapi setelah dipikir-pikir, kata-katanya bukannya tidak masuk akal. Liao Yong bukan tandingan singa berambut emas, dan mereka juga ingin mengetahui kekuatan Long Chen. Di bawah perhatian semua orang, Long Chen berdiri perlahan. Pada saat itu, semua orang menjadi gugup, dan semua orang dialun-alun memusatkan perhatian mereka pada Long Chen. Bab 5292, Kesengsaraan Kaisar Manusia Saat Long Chen berdiri, Liao Yong tiba-tiba menjadi gugup, seluruh tubuhnya ambruk, dan wajahnya tampak waspada. Ho! Long Chen mengulurkan tangan besar dan menunjuk ke arah Liao Yong. Liao Yong tidak bisa membantu tetapi menggenggam gagang pedangnya dan mengambil posisi bertarung. Saat itu, para penonton terdiam, dan mereka juga ingin tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki pembangkit tenaga listrik hutan belantara ini. Namun, Long Chen tidak melakukan apa-apa, menunjuk ke arah Liao Yong dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu sangat jenaka, kamu bisa melihat realitasku secara sekilas, luar biasa, sungguh luar biasa. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Semua orang terpana dengan langkah Long Chen. Mereka mengira itu adalah pertarungan antara naga dan harimau, tetapi pada saat kritis, Long Chen benar-benar mundur. Pengecut, apakah kamu bersalah? Melihat Long Chen berbalik dan pergi, Liao Yong sangat marah. Jika Anda mengatakan Anda memiliki hati nurani yang bersalah, Anda bisa bersalah. Selama Anda tidak mengatakan bahwa saya memiliki kekurangan ginjal, saya dapat menerima yang lainnya. Long Chen baru saja pergi tanpa melihat ke belakang. Perilaku Long Chen segera mengecewakan banyak orang. Mereka mengira Long Chen adalah pria yang sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu pemalu. Namun, melihat sosok kurus Long Chen, banyak orang bersimpati dengan Long Chen dan merasa bahwa Liao Yong sedikit menggertak. Long Chen meninggalkan alun-alun dan berjalan perlahan menuju pavilion sutra di kota Tianyu. Dia memegang plat identitas Chu He, yang memungkinkan dia untuk bebas masuk dan keluar dari tempat manapun kecuali pagoda kuno. Ketika Long Chen memasuki pavilion sutra, dia menemukan bahwa ada cukup banyak kitab suci di sini, tetapi dibandingkan dengan Akademi Lingqiao, tampaknya terlalu lusuh. Long Chen membolak-balik beberapa cit latihan, tetapi dia tidak menemukan apapun yang dia minati. Namun, Long Chen tahu bahwa alasan mengapa kota Tianyu dapat diturunkan pasti karena keunggulannya. Sambil membolak-balik, seringai datang. Jadi begitu, kamu di sini untuk metode rahasia kota Tianyu kami, kamu benar-benar berbahaya. Mendengar cibiran itu, Long Chen mengabaikannya, bahkan tidak memandangnya, dan terus membaca, tetapi ketika tangan Long Chen hendak menyentuh buku berikutnya, seseorang memindahkan buku itu selangkah lebih maju. Buku dirampas. Long Chen memandang pria itu, pria kekar berjanggut, menatapnya dengan wajah provokatif. Tangan Long Chen bergerak, dan dia hampir menamparnya. Untungnya, dia menahan diri. Pria yang terlihat sangat kuat dan membutuhkan pemukulan ini hanya memiliki kultifasi tingkat suci surgawi. Long Chen menamparnya, bisa langsung menembaknya menjadi kabut darah. Pria itu memandang Long Chen dengan dingin, dan berkata sambil mencibir, pengecut, tidak berguna, apa kamu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membaca cit kota Tianyu saya. Long Chen melirik pria itu, wajahnya besar dan dalam posisi yang baik. Tangan Long Chen menjadi gatal sesaat, tetapi pada akhirnya dia menoleh dengan susah payah, menahan keinginan untuk menamparkan seseorang, meninggalkan pavilion sutra. Kenapa tidak bagus? Efisiensi ini terlalu lambat. Jika ini terus berlanjut, aku tidak akan tahan lagi. Long Chen meninggalkan pavilion sutra, datang ke alun-alun, dan menyaksikan banyak orang melemparkannya ke arahnya. Dengan mata yang aneh, Long Chen terdiam beberapa saat. Berdengung. Pada saat ini, pelat batu giok di tangan Long Chen sedikit bergetar. Long Chen sangat gembira dan bergegas ke pagoda kuno. Penjaga memeriksa papan nama Long Chen lagi dan membiarkannya pergi. Setelah memasuki pagoda kuno, susunan teleportasi besar muncul di pagoda kuno, dan susunan teleportasi sudah penuh dengan orang, semuanya adalah orang suci surgawi sembilan urat. Mereka berdiri di susunan teleportasi dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Mereka tidak tahu untuk apa leluhur memanggil mereka ke sini. Tahu. Ketika mereka datang ke sini, mereka semua tercengang. Karena kebutuhan untuk menyimpan rahasia, mereka tidak berani berkomunikasi dengan orang lain saat melihat orang lain. Ketika Long Chen muncul, Chu He juga muncul, dan Chu He berkata kepada semua orang, semua orang menyesuaikan status Anda, kami akan berangkat ke Lembah Kesengsaraan Surgawi. Lembah Kesengsaraan Surgawi. Nenek moyang kita, kita tidak memiliki kemampuan untuk mencapai kemacetan, jadi mengapa pergi ke Lembah Kesengsaraan Surgawi? Seseorang akhirnya tidak bisa membantu tetapi berbicara. Lembah Kesengsaraan Surgawi adalah tempat khusus mereka untuk melintasi Malapetaka. Itu adalah tanah suci untuk melintasi Malapetaka yang dibuka oleh Pedang Tianyu. Hal ini mirip dengan dunia kecil. Klan Roh ikut campur. Jangan banyak bertanya, lakukan saja apa yang diminta. Teriak Chu He. Faktanya, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Long Chen, karena Long Chen memintanya untuk memanggil orang-orang ini, dan Long Chen tidak memberitahunya apa yang harus dilakukan. Begitu semua orang mendengar ini, mereka semua mulai menutup mata, mengistirahatkan pikiran, menyesuaikan keadaan mereka. Dan membiarkan semangat mereka menyesuaikan diri dengan keadaan puncaknya. Ketika semua orang menyesuaikan diri, Chu He mengaktifkan susunan teleportasi, dan semua orang muncul di Lembah tanpa batas untuk sesaat. Ketika mereka datang ke sini, kekuatan guntur yang sangat besar menyebar ke seluruh permukaan, membuat orang berdebar-debar. Ini adalah tanah suci bagi generasi pembangkit tenaga listrik di kota Tianyu untuk melewati bencana. Bumi telah dicairkan oleh kekuatan guntur, membentuk serangkaian rune guntur. Tekanan guntur yang hebat tidak tertahankan bagi orang biasa. Semuanya, telan pil ini. Dengan lambayan tangan Long Chen, pil satu demi satu terbang keluar dari tangan Long Chen dan terbang ke arah orang-orang kuat ini. Orang-orang kuat ini meminum pil dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Mereka belum pernah melihat ramuan yang asli, apalagi memakannya, tetapi mereka selalu merasa bahwa ramuan ini tampaknya berbeda dari yang tercatat di buku-buku kuno. Karena ada lipatan di eliksir gelombang kelihatannya tidak mulus, tapi mereka tidak tahu ada sesuatu di dunia ini yang disebut eliksir. Jika kamu membiarkanmu makan, kamu bisa memakannya. Melihat semua orang ragu-ragu, Chu He berteriak. Meskipun Chu He tidak mengerti ramuan, dia percaya bahwa Long Chen tidak akan menyakiti mereka, dan semua orang menelan ramuan setelah mendengar kata-kata itu. Weng bersenandung. Saat mereka menelan ramuan itu, nafas di tubuh mereka melonjak dengan cepat, dan sembilan pembuluh darah surgawi menyembur keluar dari belakang mereka, terbang tak terkendali. Ledakan. Pada saat itu, kemacetan yang memenjarakan mereka pecah dengan keras dalam sekejap, dan sembilan pembuluh darah surgawi bergabung menjadi satu, aura mereka naik dengan cepat, dan aura kaisar membubung ke langit. Tidak baik. Semua orang ngeri, mereka tidak menyangka ramuan kecil membuat mereka menerobos dalam sekejap dan langsung dilarikan ke ranah kaisar. Dan saat mereka menerobos realm of human sovereign, sembilan langit bergetar, awan malapetaka yang tak berujung berkumpul, dan lautan guntur yang dahsyat mengalir turun, menyelimuti mereka. Ups, mari kita lalui kesusahan bersama, ini akan membunuh kita. Beberapa orang kuat berteriak, adalah tabu besar untuk melewati malapetaka secara kolektif. Kekuatan malapetaka akan menumpuk, jika tidak, mereka semua akan mati di sini. Pada saat ini, Chu He juga terkejut. Dia berpikir bahwa setelah semua orang meminum pil itu, dibutuhkan setidaknya beberapa hari sebelum mereka mulai menyerang alam kaisar. Menelan pilnya, dan langsung menerobos. Ledakan. Badai tak berujung turun dari sembilan langit, dan Long Chen melangkah maju, melangkah ke dalam bencana ini. Bab 5293, Penemuan Baru Long Chen Ketika Long Chen melangkah ke bencana tak berujung, Chu He terkejut, dan hatinya ada di tenggorokannya. Itu adalah kesengsaraan kaisar manusia, Long Chen hanyalah seorang raja suci kecil, yang akan dibunuh oleh hukum langit dan bumi sebagai campur tangan. Tetapi pada saat ini, di atas sembilan langit, awan perampokan mengepul, dan guntur bersinar di mana-mana, dan sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. Kamu tidak perlu khawatir, kamu bisa melewati kesengsaraan dengan ketenangan pikiran. Aku di sini untuk menjagamu tetap aman. Long Chen berkata kepada semua orang ketika dia melihat ekspresi gugup di wajah mereka. Ledakan. Pada saat ini, di atas sembilan langit, guntur tak berujung dan hujan ringan turun, menembus Wan Dao, menusuk semua orang seperti pedang tajam. Kerumunan buru-buru melawan, dan petir menembus tubuh mereka. Kekuatan mengamuk langsung merobek kulit mereka, dan darah langsung menodai pakaian mereka. Tubuh fisik sangat lemah. Long Chen terkejut. Tiba-tiba dia memikirkan kung fu yang dipraktikkan oleh semua orang. Mereka semua adalah pembudidaya abadi, dengan fokus pada sihir abadi dan sihir ilahi. Keterampilan mereka sangat kuat, tetapi tubuh mereka sangat lemah. Keluarlah, saatnya bagimu untuk menunjukkan bakatmu. Long Chen terkekeh. Ledakan. Dengan ledakan yang mengejutkan, seekor naga besar melonjak ke langit, menghancurkan guntur dan hujan ringan, tergeletak di atas kehampaan, dan guntur yang tak berujung menghantamnya, dan meledak. Naga raksasa itu diubah oleh Lei Ling'er. Dia tidak bisa menunggu, tetapi Long Chen tidak membiarkannya keluar, dan ingin memberi semua orang waktu untuk menyerap kekuatan guntur. Tetapi saya tidak menyangka bahwa tubuh fisik mereka sangat lemah sehingga mereka hampir tidak dapat menahan gelombang guntur pertama, jadi mereka membiarkan Lei Ling'er menyerang secara langsung. Faktanya, kelemahan fisik kerumunan adalah satu aspek, tetapi di sisi lain, begitu banyak orang yang selamat dari kesengsaraan kaisar manusia bersama-sama, dan kekuatan kesengsaraan kaisar manusia jauh melebihi kekuatan normal mereka. Ledakan. Lei Ling'er menyeret tubuhnya yang besar dan berenang di kehampaan. Guntur tak berujung dihancurkan olehnya, dan bubuk guntur halus mengalir turun. Semua orang tidak bisa menahan kegembiraan ketika mereka melihat ini. Tidak ada bahaya. Pada saat ini, Lei Ling'er tampak sangat lapar, dengan panik melahap kekuatan guntur itu. Meskipun itu adalah malapetaka dari kaisar surga, tetapi karena dia tidak memiliki keinginan untuk menghancurkan, guntur semacam ini menjadi masalah besar baginya. Lei Ling'er makan daging, dan semua orang memakan sup yang mengalir dari sudut mulut Lei Ling'er, saling menguntungkan, semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Ketika Cuhe melihat pemandangan ini, dia tertegun. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah membayangkan dalam hidupnya bahwa seseorang dapat selamat dari malapetaka dengan cara ini. Ledakan Kesengsaraan surgawi semakin kuat dan kuat, tetapi aura Lei Ling'er juga semakin kuat dan kuat. Setelah Long Chen melewati kesengsaraan terakhir kali, kekuatan Lei Ling'er telah meningkat pesat. Malapetaka itu adalah transformasi baginya, dan sekarang kekuatannya telah meningkat secara kualitatif. Bahkan jika dia melahap guntur malapetaka kaisar, itu tidak akan mudah. Saat kekuatan kesengsaraan surgawi dilahap, auranya naik dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia telah dalam keadaan kelaparan untuk sementara waktu, dan melihat kenaikan cepat Huo Ling'er, dia cemas, dan sekarang akhirnya gilirannya. Dia pergi. Lei Ling'er dengan gila melahap bencana alam itu, tetapi dia tidak lupa untuk berbagi sup dan air dengan semua orang. Nafasnya menjadi semakin kuat, dan tubuhnya menjadi semakin besar, hampir menutupi seluruh langit. Dia memperbesar tubuhnya hanya untuk mengembalikan partikel ke gudang, tanpa membuang kekuatan guntur. Melihat Lei Ling'er telah mengendalikan ritme, Long Chen merasa lega. Dia terbang ke dalam kehampaan dan duduk bersila di atas kepala naga Lei Ling'er. Ketika kekuatan guntur ditambahkan ke tubuhnya, Long Chen perlahan menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi, dan kekuatan kesengsaraan surgawi menyerbu tubuh Long Chen. Seluruh tubuh sedikit bergetar, dan rune tiga daun muncul di dantian Long Chen. Rune tiga daun adalah rune abadi Long Chen. Mereka muncul ketika Long Chen mencapai keabadian. Pada saat itu, mereka memberi Long Chen kekuatan abadi yang tak ada habisnya. Tetapi kemudian, mereka tampaknya tiba-tiba menghilang, dan Long Chen tidak dapat menemukan mereka tidak peduli seberapa keras dia mencari, dan sekarang, di bawah restu kesengsaraan surgawi, itu muncul lagi. Rune tiga daun bersirkulasi, berada di bawah pusat dantian Long Chen, dan energi akar Long Chen melayang di atas dantian, dan ada jarak di antara keduanya. Bagaimana situasinya? Mungkinkah rune abadi hanya akan muncul selama malapetaka? Long Chen bingung. Sambil menyerap kekuatan malapetaka dari dunia luar, dia menyaksikan perubahan dari rune abadi. Saat Long Chen terus menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi, Long Chen menemukan bahwa jarak antara energi akarnya dan rune abadi perlahan mendekat. Weng berdengung. Saat akar ki dan rune abadi mendekat, aura Long Chen bergetar, dan kekuatan besar para dewa terus-menerus menyapu langit dan bumi, dan aura Long Chen meningkat dengan cepat. Mungkinkah? Jantung Long Chen berdetak kencang, dan dia terkejut menemukan bahwa selama jarak antara keduanya dipersingkat, auranya akan meningkat dengan gila-gilaan, dan kecepatan kultivasinya tidak diketahui berapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Setelah menemukan metode promosi yang hampir curang ini, cincin dewa muncul di belakang Long Chen, dan cincin dewa delapan warna beredar, membentuk pusaran besar, terus-menerus menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi. Saat Long Chen menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi, Rutki dan immortal rune semakin dekat. Di tengah, Rutki merentangkan serangkaian tentakel yang menunjuk ke rune abadi, seolah-olah mengakar di dalamnya. Berdengung. Long Chen terus dengan gila-gilaan mengekstraksi kekuatan kesengsaraan surgawi, dan jarak antara keduanya menjadi lebih dekat gelombang aura Long Chen menjadi semakin kuat. Ho! Tiba-tiba, Long Chen menemukan bahwa kekuatan malapetaka menghilang, dan jarak antara keduanya tetap konstan untuk sesaat. Long Chen melihat ke dalam kehampaan, dan melihat bahwa awan malapetaka telah menghilang, dan malapetaka telah berakhir. Mengapa begitu cepat, Long Chen tidak bisa menahan amarah? Selama kesengsaraan surgawi berlangsung selama sebatang dupa lagi, mungkin Immortal Rune dan Rutki akan dapat bersentuhan satu sama lain. Setelah kesengsaraan surgawi berakhir, Immortal Rune perlahan akan meredup dan akhirnya menghilang. Bukankah upaya sebelumnya akan sia-sia? Long Chen terkejut, tetapi dia memeriksa auranya, dan itu memang telah meningkat pesat, dan tampaknya ada beberapa perubahan pada akar spiritual, auranya lebih padat, dan nyala api tampaknya sedikit lebih kuat. Setelah melihat perubahan ini, Long Chen sangat lega. Ketika Long Chen memandang orang lain, pembangkit tenaga listrik penguasa manusia yang baru dipromosikan ini semuanya tampak tidak percaya diri. Tiba-tiba, semuanya seperti mimpi. Ketika Chuhe melihat pemandangan ini, dia semakin terkejut dan senang. Lebih dari 18 ribu pusat kekuatan kaisar manusia telah ditambahkan ke kota Tianyu, dan kekuatannya telah meningkat dalam jumlah besar dalam sekejap. Ayo mundur di sini, semuanya. Saya memiliki obat mujarab di sini, yang dapat membantu Anda menstabilkan alam Anda dalam tiga hari, tetapi Anda harus bekerja keras sendiri. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia memberi mereka setiap individu membagikan pil, dan kali ini, mereka menelannya tanpa ragu-ragu. Setelah mereka menelan ramuan itu, Long Chen dan Chuhe pergi. Ketika keduanya berjalan keluar dari pagoda kuno, sirene keras tiba-tiba terdengar di seluruh kota Tianyu. Bab 5294, Eksperimen Leluhur tua, sayang sekali, klan roh batu melancarkan serangan mendadak. Ketika Long Chen dan Chuhe keluar, seseorang segera melaporkannya. Wajah Chuhe berubah, dan dia serta Long Chen segera bergegas ke benteng. Ketika keduanya tiba di lokasi benteng, Long Chen melihat raksasa yang tak terhitung jumlahnya dengan kulit membatu di sekujur tubuh mereka. Raksasa berkulit membatu ini memiliki aura dingin, dan tubuh mereka ditutupi garis-garis hitam. Aura mereka sama sekali berbeda dengan aura si Tong Tian, penuh dengan kejahatan. Long Chen juga bertemu dengan klan roh batu di alam iblis langit. Namun, meski nafas mereka mirip, mereka masih bisa membedakan dengan jelas perbedaannya. Diperkirakan mereka milik berbagai cabang roh jahat. Tak terhitung orang kuat dari klan roh batu berdiri di depan benteng dengan kapak batu di tangan mereka, penuh aura pembunuh. Mata mereka bertatahkan batu permata berwarna-warni, bersinar dengan kecemerlangan ilahi. Mereka terlihat sangat cantik dan merupakan harta yang paling berharga. Hanya saja mata yang indah tersemat di wajah mereka, sehingga orang tidak bisa merasakan keindahannya, melainkan terasa seram dan menakutkan. Namun, di depan pembangkit tenaga roh batu yang tak ada habisnya, sebenarnya ada seorang pria berambut panjang dengan wajah muram, dan di belakangnya berdiri empat roh batu tingkat kaisar berurat enam. Ketika Longchen datang ke benteng, orang kuat di sisi kota Tianyu sudah siap untuk berperang. Panah besar di benteng diarahkan ke roh batu di bawah. Orang-orang di benteng sedikit gugup. Rasanya seperti pertempuran sudah dekat. Longchen merendahkan, matanya menyapu penonton, dan akhirnya matanya tertuju pada pria berambut panjang itu, dan mata pria berambut panjang itu juga menatap Longchen. Pria itu berwajah aneh, dengan dahi lebar menonjol ke depan, tapi matanya kecil berbentuk segitiga, dan mulut besar yang hampir terbuka ke telinga. Wah, melihat kamu masih muda dan masih muda, jika kamu tidak ingin mati, kamu harus segera meninggalkan kota Tianyu, jika tidak kamu akan mati tanpa tempat untuk menguburkanmu. Pria itu memandang Longchen dengan senyum muram di sudut mulutnya. Seperti ular berbisa yang menyeringai, itu menyeramkan. Melihat orang itu mengincarnya, Longchen melengkungkan bibirnya dan berkata, apakah kamu Jiang Yiming? He he, tidak heran kamu meninggalkan kota Tianyu. Aku, Longchen, telah melihat makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari dunia fana hingga dunia peri, tapi aku bisa jadi jelek. Milik Anda, saya belum melihat banyak dari mereka. Jika senior Chu tidak memperkenalkan Anda, saya pikir Anda akan menjadi kodok, dan Anda akan menjadi pasangan yang cocok dengan monster berkulit batu ini. Siapa Longchen? dan pertempuran apa yang belum pernah dia lihat? Jiang Yiming tiba-tiba membawa seseorang untuk membunuhnya, dia pasti tahu bahwa ada orang luar yang datang ke kota Tianyu, dan sengaja datang ke sini untuk menguji air. Klan Roh Batu tidak mengerahkan semua kekuatan mereka, tetapi menunjukkan sebagian dari kekuatan mereka, yang berarti mereka tidak ingin melancarkan serangan. Mereka hanya ingin mengetahui detail Longchen dan melihat apakah Longchen berdampak pada rencana mereka. Anda tidak perlu memikirkannya, itu pasti pengkhianat di kota yang menyampaikan berita kedatangan Longchen. Jika Longchen hanyalah orang biasa, Jiang Yiming mungkin tidak memperhatikannya, tetapi bagaimanapun juga, Longchen mengendarai kaisar tiga urat dari singa Golden Retriever setingkat ahli. Dan setelah datang, dia memasuki pagoda kuno bersama Chu He. Inilah yang paling dipedulikan Jiang Yiming, jadi dia segera membawa orang untuk menguji detail Longchen. Akibatnya, begitu dia mengucapkan kalimat pertama, dia dicekik oleh Longchen dan hampir kabur. Jiang Yiming menyendiri, dan sebagian dari karakternya yang menyendiri adalah karena penampilannya yang berbeda dari orang lain. Sebagai seorang anak, karena penampilannya, ia membentuk kepribadian yang aneh dan sensitif. Ketika dia dewasa, dia sesat dan menyendiri, dan dia sangat bermusuhan. Siapapun yang berani menyebutkan penampilannya, atau bahkan menatap mata yang salah, akan disandera olehnya. Dia begitu kuat sehingga mereka yang menertawakannya diam-diam disiksa sampai mati olehnya. Sudah bertahun-tahun tidak diketahui, dan tidak ada yang berani menyebutkan bintik-bintik sakitnya lagi, tetapi Longchen tidak terbiasa dengannya, dan langsung merobek lukanya. Nak, kamu mencari kematian. Jiang Yiming sangat marah dalam sekejap. Apa yang sedang Anda cari? Anda adalah tumpukan besar kotoran di sini, apakah saya perlu menemukannya di tempat lain? Kamu bukan hanya tumpukan kotoran, tapi juga tumpukan kotoran jelek yang curang, tidak benar, dan sangat kotor. Melihat dia menyentuh titik rasa sakitnya, Longchen tidak sopan sama sekali, dan langsung menambah api. Begitu Longchen mengatakan ini, banyak orang kuat di benteng diam-diam bertepuk tangan untuk Longchen. Mereka membenci pengkhianat ini sejak lama, tetapi semua orang membenci dan takut padanya. Karena kekuatan Jiang Yiming terlalu kuat, dia sudah menjadi wakil kepala klan Siling, bahkan jika mereka adalah musuh, mereka tidak berani memarahi Jiang Yiming. Mereka berpikir bahwa mereka takut suatu hari, kota Tianyu akan direbut oleh Jiang Yiming. Mereka juga mengenal karakter Jiang Yiming dengan baik. Sekarang, Longchen memarahi hati mereka, dan mereka langsung merasa sangat bahagia, terutama para murid muda itu, yang bahkan lebih kecanduan. Sebelumnya, Longchen tidak berani menerima tantangan Liao Yong, yang membuat banyak orang merasa bahwa Longchen bersalah. Beberapa bahkan berpikir bahwa Longchen pasti menggunakan metode aneh untuk mengendalikan singa emas, dan kekuatannya sendiri tidak kuat. Tapi sekarang, Longchen marah pada Jiang Yiming untuk sementara waktu, dan kekaguman semua orang terhadap Longchen muncul secara spontan. Tidak masalah apakah itu kuat atau tidak. Setidaknya di kota Tianyu, tidak ada yang berani sebagus Longchen. Tegur Jiang Yiming. Kegentingan. Tinju Jiang Yiming terkepal dan berderit, dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Wajahnya yang sudah jelek terlihat semakin mengerikan dan menakutkan, dan niat membunuhnya yang ganas hampir terkondensasi menjadi substansi gelombang sial. Maaf, di sini dilarang buang air besar, kalau mau buang air besar, pergilah ke tempat lain. Melihat Jiang Yiming merasa tidak nyaman, Longchen dengan ramah membujuknya. Ledakan. Akibatnya, kata-kata Longchen benar-benar mematahkan pertahanan Jiang Yiming. Dengan keras, auranya mekar, dan aura milik kaisar dari empat pembuluh darah dilepaskan. Kekuatan ilahi yang luas menyapu langit, dan seluruh dunia bergetar. Saat dia melepaskan kekuatannya, mekanisme udara yang ganas mengunci Longchen, dan wajah Chu He berubah, dan dia akan bergerak. Dia khawatir bahwa di bawah nafas yang terkunci, Longchen akan dipukul keras oleh Jiang Yiming. Namun, Longchen menghentikan Chu He dan membiarkannya menguncinya. Jiang Yiming sedang memeriksa pantatnya. Menurut reaksi praktisi, begitu dia dikunci, kekuatan Longchen secara naluriya akan meledak untuk melawan ini. Jenis kunci. Tapi kekuatan Longchen telah lama dikirim dan diterima oleh hatinya, dan dia tidak terpengaruh oleh Jiang Yiming, jadi dia tidak ingin mencari tahu tentang detail Longchen melalui satu kunci. Menghadapi kuncian Jiang Yiming, energi akar didantian Longchen terus bergetar, dan dia secara naluriah melepaskan kekuatannya untuk melawan, tetapi Longchen mengendalikannya dan mencegahnya melepaskan energi. Longchen berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap Jiang Yiming di bawah, dengan seringai di sudut mulutnya, dia tidak berbicara, hanya menatapnya dengan ringan. Pada saat ini, orang-orang kuat di kota Tianyu menjadi tegang, dan semua orang memegang senjata mereka erat-erat, siap bertarung kapan saja. Bocah sialan, tunggu aku. Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah Jiang Yiming benar-benar menahan napas, melambaikan tangannya yang besar, dan pergi dengan semua anggota kuat klan Siling. Bab 5295, Akting Buruk Orang-orang kuat yang hadir memandang Jiang Yiming yang pergi, semuanya bingung. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Jiang Yiming, dia sama sekali tidak bisa mentolerir provokasi Long Chen. Tapi Jiang Yiming pergi begitu saja, yang membuat semua orang bingung, tetapi Long Chen tahu bahwa orang ini tidak tahu intinya, jadi dia langsung menyerah. Dia belum siap untuk melawan kota Tianyu secara sembarangan. Dia datang ke sini kali ini hanya untuk memastikan apakah Long Chen memiliki kekuatan untuk menghancurkan rencananya. Namun, meskipun dia tidak mengetahui detail Long Chen, dia tahu bahwa Long Chen masih sangat muda dan basis kultifasinya tidak dapat dipalsukan. Oleh karena itu, dia tidak melakukan penyelidikan lagi, dan langsung membawa orang-orang pergi, tetapi itu membuat orang-orang kuat di kota Tianyu merasa tidak dapat dijelaskan, dan pada saat yang sama, mereka mencium bau krisis yang akan terjadi di pegunungan dan hujan. Datang! Setelah alarm palsu, semua orang kembali ke kota Tianyu. Chu He kembali ke kediamannya dan mulai mundur. Dia ingin menyempurnakan ramuan yang diberikan Long Chen padanya. Dia tidak mau membiarkannya meletus dalam sekejap, dia perlu menyerapnya perlahan, agar tidak menyianyikan sedikitpun efek obatnya, lagi pula, pil ini terlalu berharga baginya. Dan Long Chen mulai bergerak bebas lagi, Chu He mengatur ruang pelatihan terbaik untuknya, Long Chen berlatih di ruang pelatihan selama sehari, tetapi akhirnya gagal memahami hubungan antara rune abadi dan energi akar. Tidak cocok untuk retret jangka panjang saat ini, karena perang akan dimulai kapan saja. Bosan, Long Chen akan pergi ke pavilion kitab suci Tibet lagi. Dia tidak tertarik dengan cheat di sini, tapi tentang sejarah dan budaya kota Tianyu, Long Chen masih ingin tahu. Akibatnya, begitu Long Chen keluar, sekelompok orang mengikutinya. Kelompok orang ini semuanya adalah murid muda, dan mereka semua adalah ahli top di kota Tianyu. Di antara kelompok yang dipimpinnya adalah Liao Yong. Begitu Long Chen muncul, dia diblokir oleh mereka. Tempat ini terletak di tempat yang sangat mencolok di kota Tianyu. Long Chen dihentikan, yang segera menarik perhatian banyak orang kuat, yang bergegas mendekat. Tanda tanya. Liao Yong, apa yang ingin kamu lakukan? Ketika mereka melihat Liao Yong dan yang lainnya, para murid kota Tianyu berteriak dengan marah. Sebelum Liao Yong memprovokasi Long Chen, itu menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak orang, terutama murid perempuan itu. Seperti adik laki-laki tetangga, keinginan untuk melindunginya muncul tanpa terlihat. Melihat Liao Yong dan yang lainnya memprovokasi Long Chen lagi saat ini, mereka tiba-tiba menjadi marah. Liao Yong dan yang lainnya mengabaikan orang-orang itu sama sekali. Liao Yong melangkah maju, menunjuk ke arah Long Chen dan berkata dengan dingin. Nak, apa sebenarnya maksudmu? Anda menyinggung klan Singa Emas terlebih dahulu, dan sekarang Anda menyinggung klan Roh Batu. Apakah Anda mencoba membawa bencana ke kota Tianyu kami? Ngomong-ngomong, apa niatmu? Petik 2. Liao Yong, jangan berdarah. Long Chen adalah tamu kami yang paling berharga di kota Tianyu. Jika dia memiliki masalah, mengapa leluhur memperlakukannya seperti ini? Jika Anda menanyainya, Anda mempertanyakan leluhurnya. Percaya atau tidak, saya akan melaporkannya ke leluhur. Seorang murid perempuan tidak tahan lagi, berjalan ke arah Long Chen, dan berteriak pada Liao Yong. Li Yun Hua, sebaiknya kamu menjauh dari urusanmu sendiri. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Selain itu, leluhur sudah mundur. Memanfaatkan ketidakhadiran leluhur, saya ingin merobek kemunafikan orang ini dan mengumumkan kebenaran kepada semua orang. Liao Yong berteriak dengan dingin. Wajah apa? Jelas kamu terlalu cemburu dan ingin sengaja menjebak Long Chen. Kita semua punya mata. Kita semua percaya pada Long Chen. Jika kamu ingin sengaja menjebak Long Chen, kamu harus melewatiku dulu. Wanita bernama Li Yun Hua berkata dengan dingin. Li Yun Hua ini dianggap sebagai orang terhormat di antara generasi muda pembangkit tenaga listrik di kota Tianyu. Dia biasanya memandang rendah Liao Yong, dan keduanya selalu berselisih. Debu melawan ketidakadilan. Itu benar. Jika kamu ingin mempermalukan Long Chen, lewati saja level kami. Saat Li Yun Hua berdiri, murid yang tak terhitung jumlahnya melangkah maju satu demi satu. Banyak dari mereka adalah pengagum Li Yun Hua. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Tanda pagar. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah ini sebuah pemberontakan? Jam berapa menurut Anda? Dan Anda masih memiliki kekuatan untuk bertarung di antara Anda sendiri? Ketika hal-hal di sini sedang berjalan lancar, terdengar teriakan keras, diikuti oleh aura kaisar yang kuat, dan kemudian Long Chen melihat Chi Feng datang dengan wajah muram. Ketika Chi Feng datang, ekspresi para murid ini tiba-tiba berubah, dan mereka buru-buru memberi hormat kepada Chi Feng. Meskipun Chu He telah mencabutnya dari posisi penjaga kota sebelumnya, pada kenyataannya, dia tidak mengambil tindakan apapun. Dia adalah orang yang paling kuat selain Chu He. Ketika Chi Feng mendekat dengan wajah muram, Liao Yong bergegas berkata, Tuan penjaga kota, Long Chen ini memiliki latar belakang yang mencurigakan dan memiliki motif tersembunyi. Dia pertama kali membuat marah klan singa emas, dan kemudian memprovokasi klan roh batu. Kota itu mati. Kamu bisa makan sembarangan, tapi kamu tidak bisa bicara sembarangan. Apakah Anda memiliki bukti? Teriak Chi Feng. Saya tidak memiliki bukti langsung, tetapi apakah Anda memerlukan bukti untuk hal semacam ini? Saya menyarankan agar penjaga kota menurunkannya secara langsung. Setelah mencari jiwanya, dia akan mengetahuinya setelah mencoba. Jika saya berbuat salah padanya, saya bersedia bersujud untuk menebus kesalahan. Liao Yong memandang Long Chen dengan ekspresi muram. Omong kosong, bagaimana ini mungkin? Li Yunhua terkejut dan marah ketika mendengar kata-kata Liao Yong gelombang, mencari jiwanya, itu adalah penghinaan terbesar bagi orang yang kuat, penghinaan yang tidak dapat dia terima bahkan jika dia mati. Benar-benar omong kosong, mungkinkah Anda bisa mencari jiwa orang sesuka hati hanya dengan membuka mulut? Benar-benar bodoh. Cifeng berkata dengan dingin. Jika Anda tidak mau menegakkan keadilan, maka saya akan menggunakan aturan kota Tianyu untuk menantangnya. Jika dia menang, dia akan bertahan. Saya akan meninggalkan kota Tianyu. Jika saya menang, biarkan dia pergi dan tinggalkan saya jauhi kota Tianyu. Jangan membuat rencana lagi di sini, berani. Liao Yong berkata dengan dingin. Cifeng memandang Long Chen dan berkata, apakah kamu dapat diterima? Menghadapi provokasi Liao Yong dan melihat ekspresi bermartabat Cifeng, mereka bernyanyi bersama, dan penampilan kikuk mereka hampir membuat Long Chen kencing karena malu. Akting ini terlalu buruk. Naga Chen. Jangan tertipu, dia sengaja ingin membunuhmu. Tidak setuju, semuanya akan dibicarakan setelah leluhur meninggalkan adat. Li Yun Hua takut Long Chen tidak akan bisa melihat niat mereka, jadi dia buru-buru menarik Long Chen. Diam, kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. teriak Cifeng dengan tajam. Wajah Cifeng berubah sangat cepat, Li Yun Hua dikejutkan oleh teriakan kerasnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Hei, 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 dia sangat besar, terlalu kasar untuk membentak seorang gadis. Pada saat ini, Long Chen berdiri dan berdiri di depan Li Yun Hua, matanya menyapu melewati Cifeng dan Liao Yong, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Tidakkah kamu hanya ingin menyentuh pantatku? Nah, Anda mendapatkan keinginan Anda. Bab 5296 tidak bernilai 1. Kota Tianyu, Arena Tianyu. Arenanya sangat besar, tapi sudah bobrok. Bahkan batu bata biru pun penuh dengan retakan, dan bahkan penghalang pun tidak bisa dibuka. Arena ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, dan hampir tidak digunakan lagi, tetapi hari ini harus dibuka untuk menunjukkan bahwa itu sesuai dengan aturan Kota Tianyu. Melihat Arena Bobrok itu, orang-orang ragu apakah masih bisa menahan kekuatan mereka berdua. Akan memalukan jika arena meledak di tengah pertempuran. Di sekitar Arena Bobrok, sudah ada lautan manusia. Kota Tianyu pada awalnya tidak besar, kecuali para penjaga, hampir semua orang datang untuk menonton pertempuran. Di atas ring, Long Chen berdiri dengan tangan di belakang punggung. Di seberangnya, Liao Yong sudah memegang pedang di tangannya, dan auranya terus-menerus berkumpul, dan kekuatan Santo Surgawi perlahan dilepaskan. Harus dikatakan bahwa aura Liao Yong sangat kuat dan kokoh. Ketika penglihatan di belakangnya terbuka, angin meneru menyapu seluruh arena, dan aura pembunuh langsung menghantam Long Chen. Pada saat itu, banyak orang berkeringat untuk Long Chen. Liao Yong terkenal kejam di Kota Tianyu. Sepertinya orang ini tidak akan menahan diri. Tunjukkan senjatamu. Liao Yong memanggil Faith Roulette, dan aura kuat Faith mengunci Long Chen, mengarahkan pedang panjangnya ke Long Chen dan berteriak dengan dingin. Lupakan saja, dengan kekuatanmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk mati di bawah senjataku. Kata Long Chen. Kematian. Kata-kata Long Chen langsung membuat marah Liao Yong. Dia berteriak dengan marah, melangkah maju, dan pedang panjang itu menembus jantung Long Chen seperti sambaran petir. Ho! Melihat Liao Yong menusuk dengan pedang, Long Chen tidak mengelak atau mengelak. Melihat bahwa Long Chen akan ditusuk oleh pedang, banyak orang berseru. Beberapa murid perempuan bahkan menutupi mata mereka dan tidak berani melihatnya. Turun. Berdengung. Liao Yong menusuk dengan pedangnya, dan yang mengejutkannya adalah pedangnya meleset, dan Long Chen di depannya tiba-tiba menghilang. Tagar BR. Tapi saat ini, para ahli yang menyaksikan pertempuran mengeluarkan seruan. Mereka menemukan bahwa apa yang ditusuk Liao Yong hanyalah bayangan yang ditinggalkan oleh Long Chen. Di belakang Liao Yong. Long Chen dengan tenang mengangkat satu kaki dan menendang pantat Liao Yong. Liao Yong masih mencari sosok Long Chen, tetapi kekuatan besar menghantamnya dan ditendang oleh Long Chen. Boom-boom-boom. Liao Yong berguling jauh di tanah, dia merobohkan beberapa lubang besar di ring, berguling sampai ke tepi ring, hampir terbang keluar dari ring. Semua pembangkit tenaga listrik yang hadir terkejut. Gerakan Long Chen terlalu aneh. Liao Yong di kejauhan. Liao Yong tidak terluka, tapi tendangan ini sangat memalukan baginya. Pada saat itu, darahnya melonjak, dan dia meraung, dan langsung berlari ke arah Long Chen. Ho-ho. Bentuk tubuh Liao Yong berubah, dan dia mengubah beberapa keterampilan tubuh berturut-turut, meninggalkan bayangan samar di kehampaan. Pa. Dengan keras, hantu di seluruh langit menghilang, dan Liao Yong yang bergegas maju ditampar oleh Long Chen. Boom-boom-boom. Liao Yong berguling terus-menerus, menabrak ring, dan akhirnya mendarat tepat di pinggir ring. Yang mengejutkan semua orang adalah ketika Liao Yong Fei keluar beberapa kali, titik pendaratannya persis sama dengan yang pertama kali, dan bahkan postur jatuh ke tanah pada akhirnya hampir persis sama. Hanya saja saat Liao Yong bangkit dari tanah, ada bekas telapak tangan yang dalam di wajahnya, bahkan telapak tangannya pun terlihat jelas. Celepuk. Liao Yong bangkit dari tanah, tetapi dunia berputar sebentar, seolah-olah dia melihat bintang-bintang di langit, dan kemudian jatuh ke tanah lagi. Liao Yong marah. Mengaum, dia berjuang untuk berdiri, tetapi jatuh lagi, dan jatuh empat kali berturut-turut sebelum hampir berdiri, mengertakkan gigi dan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan menebas ke depan. Seseorang berseru, bodoh, lihat siapa kami. Mendengar ini, Liao Yong segera menyingkirkan pedang panjangnya, dan penglihatannya yang kabur perlahan menjadi jelas. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia berdiri di tepi ring, dan pedang panjangnya mengarah ke penonton. Semua orang yang hadir memandangnya dengan heran dan geli. Pada saat itu, wajah Liao Yong terbakar rasa sakit, dan dia berharap bisa menemukan celah di tanah untuk masuk. Ketika dia menoleh dan melihat Long Chen berdiri di tengah ring, menatapnya tanpa ekspresi, pada saat itu, dia hampir menjadi gila. Kamu punya nyali untuk bertarung sembarangan denganku. Liao Yong meraung marah. Melihat Liao Yong, Long Chen mencibir dan berkata, bukankah aku melawanmu dengan keras? Aku melawan pantatmu dengan kakiku, dan wajahmu dengan tanganku, dan pada akhirnya, jelas, kamu sama sekali bukan lawanku. Semuanya bengkok, apakah kamu berani mengambil pedangku? Liao Yong berteriak dengan marah. Long Chen tersenyum, kamu bukan lawanku dalam kemampuan fisik, sekarang kamu ingin melawan kekuatan kasar denganku. Long Chen tahu bahwa para pembudidaya kota bulu langit, karena mereka telah bertarung melawan klan roh batu dan klan singa emas sepanjang tahun, gaya bertarung mereka ditujukan pada mereka. Meskipun mereka telah melawan monster sepanjang tahun, monster itu juga besar dan kuat, tetapi kurang gesit. Akibatnya, para pemain kuat di kota Tianyu menggunakan kekuatan untuk melawan kekerasan, dan mereka kurang memperhatikan keterampilan. Setelah dua serangan, Long Chen melihat kelemahan fatal Liao Yong. Liao Yong dianggap kuat, dan dia juga tahu bahwa dia pasti akan kalah jika ini terus berlanjut, jadi dia dengan sengaja melakukan metode agresif. Katakan saja padaku jika kamu berani. Liao Yong menggertakkan giginya. Ayo, aku akan mewujudkan impianmu dengan kedua tangan. Long Chen merentangkan tangannya. Berdengung. Tanda tanya. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, seluruh tubuh Liao Yong bersinar, pedang panjangnya menunjuk ke langit, dan Rune tak berujung mengalir di pedang panjang itu, dan dia mengumpulkan energi dengan gila-gilaan. Riak tak berujung antara langit dan bumi diserap oleh pedang panjang. Pedang panjang di tangannya bergetar terus-menerus, dan tekanannya meningkat dengan cepat. Jelas ini adalah teknik yang sangat kuat gelombang mungkin karena Long Chen setuju untuk menerima pukulannya dengan keras, Liao Yong memanfaatkan kesempatan ini dan langsung menggunakan gerakan terkuat. Gerakan awal yang sangat panjang dan proses akumulasi kekuatan yang lama membuktikan bahwa meskipun gerakan ini sangat kuat, namun sangat tidak praktis saat menghadapi pertempuran, karena musuh tidak akan memberi Anda waktu untuk mengumpulkan energi, dan Anda dapat dengan mudah menyerangnya. Rusak. Tapi Liao Yong pertama kali menggunakan kata-kata untuk menekan Long Chen, dan kemudian mulai mengumpulkan energi dengan gila-gilaan. Saya harus mengatakan bahwa Liao Yong ini masih sedikit berhati-hati. Melihat Liao Yong mengumpulkan energi dengan gila-gilaan sementara Long Chen masih tenang, Li Yunhua di antara penonton tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Long Chen, masuki kondisi pertempuran dengan cepat dan hentikan penyimpanan kekuatannya. Jika tidak, jika kamu membiarkannya melanjutkan, dia akan meledak lebih dari 10 kali lebih mematikan. 10 kali, Long Chen sedikit terkejut. Itu dapat meningkatkan tingkat kematian hingga 10 kali lipat. Teknik semacam ini sebenarnya tidak terlalu umum. Sudah terlambat, mati. Liao Yong mencibir, dan dengan jentikan pedang panjang, pedang manusia bergabung menjadi satu, dan pedang itu memotong langit, dan menebas Long Chen. C. Pedang panjang memotong kekosongan, memancarkan ledakan sonic yang menusuk. Pemaksaan pedang ini, bahkan pembangkit tenaga listrik Suang Mai Renhuang, mau tidak mau berubah warna secara tiba-tiba. Kekuatan pedang ini bahkan membuat mereka semua memiliki ancaman kematian. Pa. Pedang panjang terbelah ke udara dengan momentum yang tak tertandingi. Saat dipotong di depan Long Chen, sebuah tangan besar penuh bintang meraih pedang panjang itu. Pada saat itu, suara membelah langit berhenti tiba-tiba. Apa? Pembangkit tenaga listrik yang hadir langsung membatu. Bab 5297, kebenaran terungkap. Long Chen mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan meraih pedang panjang Liao Yong. Pada awalnya, pedang panjang itu seperti serigala lapar yang mengaum, dengan momentum yang menakjubkan. Sekarang, di tangan Long Chen, itu seperti anak anjing yang berperilaku baik, tidak berani bersuara. Ada keheningan antara langit dan bumi, dan banyak orang kuat membuka mulut lebar-lebar. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Untuk pukulan Liao Yong, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa manusia Suang Mai harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya, dan jika dia gagal, dia akan terluka parah. Namun, Long Chen meraih pedang panjang itu dengan tangan kosong. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa semua kekuatan yang melekat pada pedang Liao Yong diam-diam dihamburkan oleh Long Chen. Tidak sulit untuk menangkap pukulan, tetapi jika Anda dapat dengan tenang menghilangkan kekuatan lawan, Anda harus memiliki kekuatan lawan lebih dari 10 kali lipat untuk melakukannya. Yang paling mengejutkan orang adalah Long Chen menerima pukulan Liao Yong tanpa menggerakkan lengannya, bahkan tidak sehelai rambutnya pun berkibar. Centang tik-tik Keringat bercucuran di kepala Liao Yong, dan keringat perlahan menetes di dahinya hingga ke tanah. Suaranya sangat lembut, tetapi di arena yang sunyi, orang-orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Baru sekarang Liao Yong tahu betapa menakutkannya kekuatan Long Chen. Ketika dia menebas telapak tangan Long Chen dengan pedangnya, kekuatannya yang paling percaya diri menghilang tanpa jejak seperti banteng di lumpur. Pada saat ini, menghadap Long Chen, dia sepertinya menghadapi lautan bintang yang tak berujung. Dia terlihat sangat kecil. Ukulan ini benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya. Dia tahu jarak antara dia dan Long Chen. Kesenjangan antara keputusasaan orang, bahkan jika Anda bekerja keras selama 10 kehidupan, Anda tidak dapat menutup celah tersebut. Celepuk Yang membuat semua orang ngeri, Liao Yong tiba-tiba kehilangan dukungannya dan berlutut di depan Long Chen. Apakah kamu ingin mati atau hidup? Long Chen bertanya. Aku ingin hidup, Liao Yong berkata dengan tergesa-gesa, seluruh tubuhnya gemetar. Pedang panjangnya masih di tangan Long Chen. Melalui pedang panjang, dia merasakan niat membunuh Long Chen. Pada saat itu, ancaman kematian datang ke hatinya, dan dia ketakutan. Naluri kehidupan memaksanya untuk menyerah. Kapan kamu mengkhianati kota Tianyu? Long Chen bertanya. Ketika Long Chen mengatakan ini, para penonton terkejut. Mereka memandang Liao Yong dengan tak percaya. Mereka tidak menyangka Liao Yong menjadi pengkhianat. Aku, Liao Yong baru saja membuka mulutnya. Liao Yong, kamu berani mengkhianati kota Tianyu, mati. Pada saat ini, terdengar teriakan marah, dan seorang lelaki kuat dari Kaisar Empat Vena muncul di atas ring, dan menamparkan kepala Liao Yong dengan telapak tangannya. Pa! Namun, pusat kekuatan manusia Empat Vena membuat gerakan cepat, dan Long Chen bergerak lebih cepat. Tangan besar penuh bintang pertama kali ditarik ke wajah pria itu. Pria itu jelas tidak menyangka bahwa kecepatan reaksi Long Chen akan begitu cepat. Segera, sebelum tangannya menyentuh Liao Yong, dia ditampar oleh Long Chen. Ledakan. Orang kuat Empat Vena Renhuang dikirim terbang oleh tamparan Long Chen, dan terbanting ke sudut ring. Dengan keras, ujung cincin itu hancur menjadi bubuk. Dengan tamparan dari Long Chen, setengah dari Kepala Pusat Kekuatan Manusia Empat Vena ditampar, dan dia berguling jauh-jauh. Tamparan Long Chen disertai dengan kekuatan bintang-bintang. Yang kuat di sini semuanya adalah pembudidaya abadi. Mantra mereka sangat kuat, tetapi tubuh fisik mereka sangat lemah. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Manusia Empat Urat tidak dapat menahan kekuatan bintang Long Chen, apalagi dia hanya ingin membungkamnya, tetapi dia tidak menyangka Long Chen akan menyerangnya, dan dia hampir ditampar sampai mati oleh Long Chen. Long Chen, kamu sangat berani. Anda sama sekali tidak menganggap serius kota Tianyu kami. Datang dan bawa Long Chen turun. Jika kamu berani melawan, kamu akan ditembak. Melihat Long Chen menamparkan pria kuat Cheng yang terluka parah, Chi Feng sangat marah, dan dengan suara keras, puluhan pria kuat bergegas menuju Long Chen pada saat yang bersamaan. Lusinan pembangkit tenaga listrik ini semuanya adalah pusat tenaga inti dari kota Tianyu. Mereka kuat, jelas, mereka telah bersiap untuk menyerang dan membunuh Long Chen. Memotong, Ledakan Semua serangan datang dari sudut yang berbeda, menutup semua rute pelarian Long Chen, dan cahaya ilahi yang menakutkan menelan seluruh arena dalam sekejap. Ledakan Ada ledakan yang mengejutkan, semua serangan berkumpul bersama, seluruh kota Tianyu bergetar, pasir berterbangan memenuhi langit, dan gelombang udara mengepul. Pada saat itu, semua ahli yang hadir tercengang. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Itu jelas merupakan pertempuran yang menentukan antara Long Chen dan Liao Yong. Mengapa kaisar dari empat urat campur tangan? Setelah pulih dari keterkejutan, pukulan bersama semua orang benar-benar mengejutkan mereka. Apa? Ketika debu mengendap, orang mengira Long Chen dan Liao Yong terbunuh bersama menjadi bubuk, badai petir tak berujung mengalir, dan busur guntur dan cahaya mengalir turun. Seorang gadis cantik muncul di Long Chen dengan penghalang guntur. Atas Gadis itu adalah Lei Ling Er, alam guntur yang dia ulurkan dengan tangan gioknya membawa prestise kekaisaran yang luas, tetapi prestise kekaisaran ini tidak memadat, berkumpul tetapi tidak bubar. Lei Ling Er, yang telah melewati kesengsaraan kaisar manusia, telah menyerap sejumlah besar kekuatan dari kesengsaraan-kesengsaraan surgawi. Saat ini, dia sudah memiliki prestise kaisar, dan dia seperti orang kuat di ranah kaisar. Orang-orang ini ingin membunuh Long Chen, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Long Chen akan dikawal oleh ahli yang begitu menakutkan gelombang di dalam tander barier, Liao Yong, yang berlutut di tanah, gemetar di sekujur tubuh. Tidak peduli betapa bodohnya dia, dia masih tahu bahwa Chi Feng dan yang lainnya akan membunuhnya bersama, dia meraung dengan marah. Kalian sebenarnya ingin aku mati? Yah, semuanya, jangan hidup. Benar, saya mengkhianati kota Tianyu, tapi semuanya diatur oleh Anda, Chi Feng. Kamu adalah pengkhianat terbesar di kota Tianyu. Liao Yong juga berusaha sekuat tenaga, karena toh dia akan mati, dia mungkin juga membawa beberapa punggung, jika ada kekacauan di kota Tianyu, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Begitu kata-kata Liao Yong keluar, orang-orang kuat yang hadir menjadi gempar. Liao Yong berteriak, semua yang mengambil tindakan telah mengkhianati kota Tianyu, dan mereka semua berlindung di Jiang Yiming. Mereka ingin menggulingkan kota Tianyu, dan mereka akan melakukannya. Seluruh kota Tianyu didedikasikan untuk Jiang Yiming dan klan Siling. Liao Yong, kamu berdarah, kami sama sekali tidak berlindung pada wakil patriark Jiang. Teriak seorang kaisar manusia berurat ganda. Ternyata orang ini adalah otak babi, karena dia diam-diam bertemu Jiang Yiming di klan Siling, jadi dia memanggil semua namanya. Sekarang, semuanya seperti kutu di kepala botak, sudah jelas. Pada saat itu, orang-orang kuat kota Tianyu merasa langit runtuh, dan penjaga kota benar-benar mengkhianati kota Tianyu dan berlindung di Jiang Yiming. Apakah ada harapan untuk kota Tianyu hari ini? Yang kuat yang hadir sangat marah. Mereka memegang senjata mereka satu per satu, mengertakan gigi dan memandang Chi Feng dan yang lainnya. Uff! Akibatnya, saat dia bergerak, sebuah pisau hitam panjang menembus punggungnya dan menonjol dari dadanya. Bab 5298, Tata Letak. Sangat bodoh. Hanya berpikir untuk melarikan diri, bukankah Anda mengambil tindakan pencegahan terhadap saya? Ketika bulan jahat lunas menembus dada Chi Feng, sosok Long Chen perlahan muncul. Melihat situasinya tidak baik, orang kuat lainnya yang menyerang Long Chen melihat bahwa mereka akan bergerak ketika tiba-tiba satu per satu sosok muncul. Mengelilingi tempat itu tiga lapis masuk dan keluar. Kamu tidak bisa melarikan diri, kamu mengkhianati kota Tianyu, dan kamu tidak bisa menyembunyikannya dari mata para leluhur. Pembangkit tenaga listrik empat tingkat kaisar berkata dengan dingin. Ternyata semua ini sesuai harapan Long Chen. Long Chen sengaja meminta Chu He untuk mengumumkan retretnya. Long Chen tahu bahwa jika Chu He mundur, seseorang akan datang untuk menghadapinya. Mungkin karena mereka sudah terlalu lama terjebak di sini, dan IQ mereka merosot. Dalam pandangan Long Chen, yang disebut trik mereka hanyalah mainan anak-anak. Mungkin karena dia telah menghadapi sekelompok orang bodoh dari klan Siling dan klan Singa Emas sepanjang tahun, jadi dia tidak banyak menggunakan otaknya, dan metodenya sangat naif. Meskipun Chi Feng hanyalah kaisar dengan dua urat nadi, dia dapat mengambil posisi penjaga kota karena kebijaksanaannya. Namun, orang ini melihat bahwa situasinya tidak baik, jadi dia melarikan diri bahkan tanpa menjaga Long Chen. Meskipun dengan basis kultifasinya, tidak ada gunanya untuk bertahan melawannya, Long Chen masih dapat menjatuhkannya dengan mudah, tetapi ini bukanlah perilaku yang seharusnya dimiliki oleh orang bijak. Semua orang dikepung, dan orang-orang kuat serta murid-murid kota Tianyu tertegun. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Uff! KLCIW ditarik keluar dari tubuh Chi Feng, api kehidupan Chi Feng padam dalam sekejap, dan darah serta jiwanya ditelan oleh lunas. Ho! Tiba-tiba, seorang lelaki tua dari kota Tianyu bergerak, dan kerumunan itu berseru. Pria tua itu datang ke sisi Li Yunhua dalam sekejap, dengan lima jari seperti pengait, dia mencengkeram lehernya. Jika kamu tidak ingin dia mati, patuh saja. Pria tua itu meraung. Li Yunhua dan yang lainnya dalam keadaan linglung sekarang, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Adegan di depan mereka berdampak terlalu besar pada mereka. Li Yunhua bahkan tidak punya waktu untuk melawan, dan ditangkap oleh lelaki tua itu, jari-jarinya seperti kait besi mencengkeram lehernya, kukunya menembus kulitnya, dan darah perlahan mengalir ke bawah. Li Yichun, apakah kamu gila? Dia adalah keturunan langsung Anda. Seseorang meraung. Orang tua ini adalah salah satu nenek moyang dari klan Li Yunhua. Dia benar-benar membajak Li Yunhua, yang membuat semua orang kaget dan marah. Diam, minggir dengan patuh, atau aku akan membunuhnya. Pria tua itu berkata dengan wajah muram. Benar-benar tidak menyesal. Ho! Long Chen menahan lunas si Yi Wei di bahunya, dan berjalan perlahan menuju lelaki tua itu. Pria tua itu berteriak ngeri, jangan datang ke sini, atau aku akan segera membunuhnya. Ah! Dengan aku di sini, kamu tidak bisa membunuhnya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Hentikan, atau aku benar-benar akan membunuhnya. Pria tua itu meraung, menjadi sangat mudah tersinggung karena ketakutan yang luar biasa. Pada saat ini, semua orang berkeringat dingin untuk Li Yunhua, takut lelaki tua itu benar-benar akan menyeretnya ke kematiannya, tetapi jika dia dilepaskan, semua orang tidak akan berdamai. Li Yunhua ditahan oleh lelaki tua itu, wajahnya muram, matanya penuh amarah, dia menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana aku, Li Yunhua, memiliki leluhur sepertimu. Long Chen, tinggalkan aku sendiri, bunuh dia, aku bersedia menukar hidupku dengan yang lain, dan membantu kota Tianyu untuk membersihkan pengkhianat yang tidak tahu malu. Diam, pria tua itu meraung. Long Chen tidak tergerak, dan hanya berjalan selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, dahil lelaki tua itu menonjol dengan urat, wajahnya terdistorsi, dan tangannya yang besar bersinar, yang membuat semua orang berseru. Uff! Orang tua itu tidak ingin membunuh Li Yunhua, dia hanya ingin menyiksanya dengan sedotan penyelamat di tangannya, dan biarkan semua orang tahu bahwa dia benar-benar akan bertarung sampai mati jika dia terpojok, tetapi sama seperti lengannya. Bergerak, Shen Hui hitam melesat melintasi kehampaan, dan salah satu lengannya meninggalkan tubuh. Pria tua itu berteriak, melihat lengannya telah dipotong, dia bahkan tidak memikirkannya. Dia meraih bagian belakang kepala Li Yunhua dengan tangannya yang lain. Uff! Namun, saat lelaki tua itu bergerak, kemegahan Dewa Hitam muncul kembali, dan lengannya yang lain terbang ke udara. Orang-orang kuat yang hadir, tidak peduli musuh atau kami, semuanya tertegun. Gerakan Long Chen terlalu cepat untuk ditangkap. Orang-orang hanya merasa bahwa bahu Long Chen tampak bergetar, tetapi tampaknya tidak bergetar, dan mereka tetap membawa pedang. Postur tubuh, dan lengan lelaki tua itu terpotong di udara. Tidak apa-apa, keren menggunakan Qi untuk menggerakkan pedang. Long Gu Si Yue tidak bisa tidak mengagumi. Long Chen tidak menebas sekarang, tetapi berbalik ke samping dengan kecepatan yang sangat cepat, dan napas yang ganas keluar dari bilahnya. Karena gerakannya terlalu cepat dan jangkauannya kecil, tidak ada yang bisa melihatnya. Bagaimana Long Chen bergerak? Ada ekspresi aneh di sudut mulut Long Chen, Sial, menggunakan Qi untuk menggerakkan pisau, itulah kemampuan yang dikuasai kakakku di alam pengumpulan Qi. Sekarang dia telah banyak berjalan-jalan, sepertinya untuk kembali ke titik awal. Namun, saat ini, dibandingkan dengan dia saat itu, kendali Long Chen atas nafas, penggunaan keterampilan tubuh, dan waktu tembakannya hampir satu di tanah dan satu di langit. Ayolah, efeknya benar-benar berbeda. Kamu masih memiliki kaki dan kepala. Jika Anda melanjutkan, setidaknya Anda masih memiliki tiga peluang. Long Chen berhenti sekitar 100 kaki dari lelaki tua itu, menatap lelaki tua itu dan berkata, pria tua itu terlihat putus asa saat ini. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Long Chen adalah eksistensi yang begitu kuat sehingga dia tidak dapat membayangkannya. Semua orang tertipu oleh penampilannya. Orang-orang kuat yang hadir, tidak peduli musuh atau kita, semua memandang Long Chen dengan ngeri, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana seorang Raja Suci bisa begitu menakutkan. Mungkinkah wilayahnya adalah penyamaran? Orang tua itu mengertakan gigi dan berkata, saya mengaku kalah, tetapi saya tidak percaya Anda berani membunuh saya, karena Tuan Yiming telah mengambil alih seluruh klan Siling dan dapat menjatuhkan kota Tianyu kapan saja. Aku bawahannya yang paling kuat, jika kau membunuhku. Uff! Long Chen menebas langit, dan kepala lelaki tua itu melayang ke langit. Kata-kata dan hidupnya terputus dengan satu pukulan. Bagaimana bisa ada begitu banyak seandainya? Long Chen menggelengkan kepalanya, ke LCIW menjentikan, dan memandang pemberontak lainnya. Pemberontak ini berwajah pucat, dan salah satu dari mereka berdiri dengan gemetar, dan berlutut di tanah dengan celepuk, tetapi dia belum berbicara. Bulan jahat lunas telah menembus dadanya. Jika kamu memohon belas kasihan, jangan katakan itu, semua orang sangat sibuk, santai saja. Long Chen mengeluarkan lunas si YIW, dan tubuh pria itu jatuh ke tanah. Jangan bunuh kami, kami semua tertipu, tolong, jangan bunuh kami. Yang lainnya sangat ketakutan, sehingga mereka bersujud dan memohon belas kasihan. Dalam menghadapi kematian, mereka tidak lagi peduli dengan martabat mereka. Long Chen, kurasa kita bisa menguncinya dulu, seorang lelaki tua berdiri. Orang ini adalah orang kepercayaan Cuhei. Faktanya, dia adalah penjaga kota yang sebenarnya. Uf engah-engah. Namun, Long Chen menanggapinya dengan Dragonborn Evil Moon, dan para pengkhianat itu dibunuh oleh Long Chen satu persatu. Anda. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Beberapa orang meninggal, tetapi tidak sepenuhnya mati. Bab 5.299, Tempat Misterius. Long Chen membunuh semua pengkhianat satu persatu, dan wajah lelaki tua itu menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Sebelum dia menghentikan Long Chen membunuh orang, di satu sisi, dia ingin belajar tentang situasi Jiang Yiming dari orang-orang ini. Di sisi lain, orang-orang ini sangat kuat. Kekuatan penting untuk serangan balik. Tapi dia sudah menghentikan mulutnya, Long Chen tidak mengingat kata-katanya sama sekali, dan masih membunuh para pengkhianat ini, yang membuat wajahnya panas, dan tidak memberinya muka sama sekali. Setelah Long Chen selesai membunuh orang, dia mengambil kembali lunas si Ye Yue. Dia menatap lelaki tua yang murung itu dan berkata, Penatua Siang, kamu tidak perlu membuat wajahmu terlalu panjang, itu tidak perlu. Pertama, apapun rahasia yang bisa kita dapatkan dari mereka, itu tidak berguna bagi kita. Di hadapan kekuatan absolut, apa yang disebut akal hanyalah omong kosong. Kedua, perselingkuhan satu kali tidak akan digunakan seumur hidup, mereka bukan anak-anak, mereka tahu konsekuensi menghianati kota Tianyu, karena mereka memilih untuk menghianati, mereka harus menanggung konsekuensi penghianatan. Petik 2 Tapi, bagaimanapun juga, kamu tidak bisa membunuh mereka secara langsung. Setidaknya Anda harus menginterogasi mereka. Mungkinkah mereka dianiaya? Penatua Siang adalah penatua tertinggi kota Tianyu. Dia berkata dengan dingin. Salah. Saat mereka membunuhku, hidup mereka sudah menjadi milikku, bukan hanya mereka, semua orang sama, tidak peduli kamu orang baik atau orang jahat. Ketika kamu mengangkat pisau daging kepadaku, hidup dan matimu ada di pikiranku. Long Chen berkata dengan dingin. Begitu Long Chen mengucapkan kata-kata ini, niat membunuh Shen Leng menyapu penonton, dan semua orang gemetar. Ketika Long Chen mengucapkan kata-kata ini, dia tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda. Aku berhutang budi padamu kota Tianyu, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk memberitahuku apa yang harus dilakukan. Saya harap Anda dapat memahami hal ini. Long Chen menatap yang lebih tua dan berkata. Penatua Siang menunjukkan wajahnya ke Long Chen, yang langsung membuat Long Chen marah. Saya membantu Anda, dan Anda masih menamparkan saya, Anda pasti sakit. Kata-kata Long Chen membuat Penatua Siang dan yang lainnya tersipu. Kata-kata Long Chen terlalu arogan dan mendominasi, yang membuat mereka sedikit malu. Senior Brother Long Chen, jangan marah, Anda telah salah paham Elder Siang. Sebenarnya, Elder Siang takut salah pada seseorang, mungkin ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di dalamnya, atau mungkin mereka terpaksa melakukannya. Melihat suasananya sangat tegang, Li Yunhua buru-buru berdiri untuk memuluskan semuanya. Lagi pula, dibandingkan dengan orang lain, dia akrab dengan Long Chen. Dia juga membela Long Chen sebelumnya. Long Chen setidaknya harus memberinya wajah, jadi dia harus berdiri. Long Chen memandang Li Yunhua, ekspresinya sedikit melembut dan dia berkata, sebagai murid generasi baru, saya ingin mengirimkan beberapa kata, yang harus Anda ingat. Mendengar Long Chen berbicara dengan sangat serius, Li Yunhua dan yang lainnya segera mendengarkan dengan cermat. Long Chen berkata, tidak peduli apa alasan mereka, mereka tidak dapat dimaafkan, karena pengkhianatan mereka akan menyebabkan penggulingan seluruh kota Tianyu. Begitu kota Tianyu jatuh, darah akan menodai kota kuno ini menjadi merah. Pada saat itu, apakah menurut Anda mereka akan mempertimbangkan perasaan Anda? Akankah mereka merasa kasihan padamu? Bahkan jika mereka menyesalinya, lalu apa nyawa yang hilang bisa dipulihkan? Apakah tragedi harus terjadi untuk membencinya? Kebajikan seorang wanita sama sekali tidak bisa diterima. Petik 2. Kata-kata Long Chen menyebar ke telinga semua orang, dan hati semua orang bergetar. Memang, apapun alasan yang mereka miliki atau kesulitan apapun yang mereka hadapi, pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Ketika mereka mengkhianati, mereka pasti akan memikirkan berapa banyak orang yang akan mati ketika kota Tianyu dihancurkan. Orang-orang seperti itu sama sekali tidak layak dikasihani. Siapa lagi yang mengkhianati kota Tianyu? Apakah mereka bunuh diri, atau apakah saya melakukannya sendiri? Long Chen berkata dengan dingin. Begitu Long Chen mengatakan ini, pembangkit tenaga listrik yang hadir terkejut, dan ada pengkhianat. Saya malu dengan kota Tianyu dan leluhur saya. Ini semua salahku. Saya harap semua orang tidak akan melibatkan keluarga saya dengan kebencian. Terima kasih. Pada saat ini, seorang lelaki tua berdiri. Ketika mereka melihat lelaki tua itu, banyak orang berseru, ini juga orang berpangkat tinggi, dan dia telah mengkhianatinya. Ledakan Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia menamparkan wajahnya dengan telapak tangan, dan seluruh tubuhnya terkejut, dan dia hanya berbaring di tanah seperti itu. Aku benci itu, kenapa aku begitu bodoh. Dan kemudian orang lain bunuh diri. Kemudian mereka berdiri satu per satu, dan mereka mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dengan wajah sedih, dan akhirnya meninggal satu per satu di depan semua orang. Pada awalnya, mereka sangat marah terhadap para pengkhianat, tetapi sekarang melihat akhir tragis mereka, mereka tidak tahan, jadi mereka harus memalingkan muka. Melihat satu orang bunuh diri satu demi satu membuat siang elder dan yang lainnya merasa tidak nyaman, tetapi Long Chen benar, orang-orang seperti ini tidak dapat dimaafkan, kematian mereka dapat menjadi peringatan bagi semua orang, dan itu dianggap sebagai kematian yang memang pantas. Tampaknya beberapa orang tidak memiliki keberanian itu. Long Chen memandang penatua siang. Penatua siang mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, seseorang bergerak dan bergegas menuju kerumunan. Puff Puff! Ada beberapa orang yang beruntung dan ingin lulus ujian, tapi mereka semua dibunuh dengan kejam. Sebenarnya, daftar orang-orang ini sudah lama dikuasai, tetapi Cui menahan diri, dan ingin memahami jiang melalui mereka. Gerakan Yiming Saat para pengkhianat dibersihkan, sudah ada darah di seluruh lantai. Adegan itu mengejutkan. Orang-orang kuat yang hadir, ketika mereka mengingatnya bertahun-tahun kemudian, masih merasa ketakutan, seolah itu terjadi kemarin. Dan eksekusi yang kejam ini juga membuat kota Tianyu tidak lagi menjadi pengkhianat untuk waktu yang lama. Itu juga merupakan titik balik bagi kota Tianyu untuk berubah dari kemunduran menjadi kemenangan. Periode sejarah ini ditulis ke dalam buku teks mereka. Selalu peringatkan generasi mendatang. Mereka yang bunuh diri dimakamkan dengan murah hati. Tidak seorang pun boleh menyalahkan anggota keluarga mereka atau mendiskriminasi keturunan mereka. Pelanggar akan dihukum seberat-beratnya. Kata Penatua Siang. Kemudian melihat para tetua dan orang-orang kuat yang terbunuh, dia berkata dengan dingin, mereka yang tidak bertobat, membuang tubuh mereka ke alam liar. Setelah berurusan dengan orang-orang mati ini, Penatua Siang memandang Liao Yong dan mendengus dingin, Liao Yong, idiot, kamu akan membayar harga untuk kebodohanmu, dan menyegelnya ke dalam penjara darah Tianyin untuk selama-lamanya. Jangan buka blokir. Tidak, jangan. Bunuh aku, bunuh aku dengan cepat. Untuk sebuah surat, aku Akeong Tanda Pagar, kamu berani membunuhku, aku mengutuk keluargamu karena tidak memiliki anak Akeong Tanda Pagar. Liao Yong pertama berteriak ngeri, dan kemudian berteriak padanya, mencoba membuatnya kesal dan mencari waktu yang baik, tetapi Penatua Siang adalah orang yang sangat toleran dan mengabaikannya sama sekali. Liao Yong diseret seperti anjing mati berjalan. Tangisan dan suara kutukan Liao Yong berangsur-angsur menghilang, dan Tetua Siang pergi dengan wajah dingin. Jelas, sikap Long Chen gelombang masih membuatnya tidak bisa melepaskannya. Penatua meminta maaf kepada Long Chen, yang berarti Penatua memiliki temperamen buruk dan meminta Long Chen untuk tidak keberatan. Sebenarnya, cara menakutkan yang ditunjukkan Long Chen sebelumnya telah sepenuhnya menaklukkan semua orang, dan yang kuat harus dihormati. Oleh karena itu, meskipun Long Chen sedikit mendominasi, mereka merasa bahwa ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh yang kuat. Long Chen sedikit tersenyum, mengatakan bahwa itu tidak masalah. Long Chen telah melihat terlalu banyak orang seperti Penatua yang memiliki keinginan kuat untuk mengontrol. Meskipun dia bukan orang jahat, Long Chen tidak terlalu menyukai temperamen ini. Untuk mengingat dan membenci orang lain, hati Long Chen tidak terlalu sempit. Melihat Long Chen tidak marah, semua orang menghela nafas lega. Pada saat ini, murid-murid kota Tianyu memandang Long Chen dengan kagum, dan ingin maju untuk berbicara dengan Long Chen, tetapi mereka sedikit takut. Mereka yang berbicara dengan Long Chen juga menjadi gugup sekarang. Kakak Long Chen, kami tahu ada tempat misterius di wilayah monster, apakah kamu tertarik? Seorang murid dengan berani berjalan mendekat dan berkata, apakah kamu ingin membunuh saudara Long Chen? Ketika pria itu selesai berbicara, wajah banyak orang berubah drastis, dan beberapa orang memarahi dengan keras. Bab 5300, jelajahi. Ketika dia mendengar tentang tempat misterius itu, Long Chen langsung menjadi tertarik, tetapi Li Yunhua dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka secara drastis dan memarahi orang itu satu demi satu. Long Chen, jangan dengarkan omong kosongnya, tidak ada tempat misteri, itu adalah tanah kematian, siapapun yang pergi akan mati. Li Yunhua berkata dengan tergesa-gesa. Itu benar, itu telah menjadi tempat kematian sejak saman kuno. Tidak peduli apakah itu kota Tianyu saya, klan Siling atau klan Singa Emas, mereka tidak berani mendekatinya. Apa yang disebut harta dan sebagainya hanya dibuat-buat oleh orang-orang dengan niat baik. Mereka semua bohong, jadi jangan percaya mereka. Yang lain juga berbicara satu demi satu. Namun, apa yang mereka katakan memang membangkitkan minat Long Chen. Di bawah interogasi Long Chen, dia menyadari bahwa ada tempat misterius di sini, yang terletak di tengah wilayah tempat ras manusia, klan Singa Emas, dan klan Roh Batu berada. Tempat itu penuh dengan energi kematian sepanjang tahun, dan kabut hitam naik, seperti gerbang neraka, di dalamnya diselimuti hukum kematian yang menakutkan, dan ketiga ras tidak berani mendekatinya. Bukan hanya ketiga ras yang tidak berani mendekat, bahkan monster pun tidak berani mendekat. Dalam sejarah, monster telah menyerang sarang mereka berkali-kali. Jika mereka tidak bisa melawan, mereka akan mendekati tempat misterius itu, dan para monster akan mundur. Klan Roh Batu dan klan Singa Emas sering diserang oleh monster, karena mereka tidak memiliki persyaratan untuk wilayah tersebut. Terkadang untuk menghindari korban, setelah monster menyerang, mereka akan mengandalkan tanah misterius untuk mundur dari musuh. Kota bulu langit terhalang oleh pedang bulu langit, monster-monster ini tidak berani mendekat, dan dua ras lainnya juga mengandalkan tanah misterius itu untuk mempertahankan kekuatan mereka untuk bersaing dengan ras manusia. Tapi mereka hanya berani tinggal di luar tempat misterius itu untuk menghindari serangan monster, tapi mereka tidak tahu situasi spesifik dari tempat misterius itu. Dengan cara ini, ketiga klan semuanya menebak apa yang ada di tanah misterius ini, yang akan membuat monster yang tidak cerdas begitu ketakutan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ketiga klan telah menjelajah secara diam-diam, berharap untuk mengungkap tabir tanah misterius itu. Tetapi tanah misterius itu diselimuti udara kematian, bahkan enam pusat kekuatan suci surgawi Meridian tidak berani menyentuhnya. Ketika sungai Chu berada pada titik terkuatnya, mereka telah pergi ke tanah misterius, tetapi untuk orang-orang di dalamnya dia tidak mengatakan apa-apa tentang situasinya. Belakangan, ada masalah dengan wilayahnya. Klan Siling dikabarkan bahwa Chuhe dikutub dan akan segera mati. Tapi Chuhe tidak menyebutkan situasi spesifiknya. Akibatnya, orang semakin penasaran dengan tempat misterius ini. Bahkan ada desas-desus bahwa siapapun yang dapat membuka rahasia tempat misterius itu dapat membebaskan diri dari belenggu di sini dan langsung pergi ke dunia Tianyuan. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa ada harta karun yang terkubur di dalamnya, dan beberapa orang mengatakan bahwa mungkin ada gerbang menuju dunia kematian. Singkatnya, berbagai rumor beredar, dan ada banyak versi, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan apa yang ada di dalamnya dengan jelas. Saudara Longchen, kamu tidak boleh pergi. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak peduli apakah itu ras manusia kita, klan singa emas atau klan roh batu, kita tidak pernah berhenti menjelajahi tempat misterius itu, tetapi kematian ada terlalu banyak orang di dalamnya, itu hanyalah jebakan, dirancang untuk menyakiti orang-orang yang ingin tahu itu. Sejak leluhur pergi ke sana, dia mengeluarkan perintah untuk melarang penduduk kota Tianyu pergi ke tempat misterius ini. Dapat dilihat bahwa itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Li Yunhua berkata, Tempat kejahatan besar, aku harus pergi dan melihat ini. Setelah mendengar ini, Longchen merasa sedikit gatal. Tidak bisa menahannya. Kakak Longchen, Li Yunhua dan yang lainnya tertegun, Longchen benar-benar tidak mendengarkan nasihat sama sekali. Jangan khawatir, aku hanya akan melihat-lihat. Aku tidak akan masuk. Longchen memberi isyarat kepada semua orang untuk yakin bahwa setelah Longchen menanyakan tentang perkiraan lokasi tempat misterius itu, dia diam-diam menyelinap keluar dari kota Tianyu. Longchen telah naik ke peringkat Shane King, dan kekuatannya kuat. Ke El Evil Moon juga telah pulih. Lei Linger dan Huo Linger lebih kuat dari sebelumnya. Kepercayaan diri Longchen telah kembali. Jelas, maka Longchen bukanlah Longchen. Menurut deskripsi Li Yunhua dan yang lainnya, Longchen berlari ke barat laut ke arah yang berlawanan. Dalam waktu kurang dari satu jam, udara hitam tak berujung muncul di depannya. Longchen melihatnya, area yang diselimuti oleh udara hitam sangat luas sehingga tidak ada ujung yang terlihat. Tak heran jika tempat ini menjadi tempat pertemuan ketiga klan tersebut. Menunggu untuk melihat kabut hitam, tapi jaraknya masih jauh. Saat Longchen bergerak maju perlahan, secara bertahap mendekati kabut, nafas dingin menyelimutinya, dan Longchen sepertinya mencium bau kematian. Ini adalah nafas kematian, tapi bukan nafas dunia bawah. Ketika dia merasakan nafas di sini, Longchen segera menilai bahwa nafas ini tidak ada hubungannya dengan dunia bawah, dan apa yang disebut rumor tentang gerbang neraka hanyalah omong kosong. Longchen terus bergerak maju, dan kabut hitam di depannya menjadi semakin tebal. Segera, Longchen tidak bisa lagi melihat pemandangan di sekitarnya, dan bahkan kesadaran spiritualnya pun tertekan. Bukan masalah besar. Saat dia berjalan, Longchen tiba-tiba berhenti dan menelan pil detoksifikasi, karena saat ini gas beracun mulai muncul di kabut. Meski gas beracun ini tidak bisa mengancam Longchen, demi keamanan, Longchen masih menelan pil terlebih dahulu. Longchen terus bergerak maju. Kabut di depannya menjadi semakin tebal, dan gas beracun menjadi semakin kuat. Api muncul dari tubuh Longchen. Dia harus menggunakan kekuatan api untuk menahan gas beracun, agar tidak merusak pakaiannya. Retakan Tiba-tiba, kaki Longchen terbanting pelan, dan kaki Longchen benar-benar menginjak sepotong tulang kering. Itu adalah bagian dari tulang lengan manusia. Orang ini seharusnya berlatih kesaktian lengan. Bagian tulang lengan ini rusak, tetapi bagian tulang lengan ini juga telah membusuk, dan hancur jika disentuh dengan ringan. Longchen melihat sekeliling saat ini, dan dia menyadari bahwa ada banyak tulang berserakan di sekitarnya. Jelas, mereka tidak tahan dengan serangan gas beracun dan mati di sini. Namun, menilai dari distribusi tulang mereka, Longchen menebak bahwa mereka merasakan ada yang tidak beres dan lari dari dalam keluar. Mereka mati karena racun saat lari ke sini gelombang. Jelas, mereka melebih-lebihkan kemampuan mereka untuk melawan racun. Tulang-tulang ini sangat busuk sehingga tidak mungkin membedakan basis kultifasinya, tetapi diharapkan kekuatannya tidak akan lebih rendah dari kaisar manusia. Jika tidak, tulang tidak akan bertahan lama di lingkungan yang sangat beracun. Longchen terus bergerak maju. Semakin jauh dia bergerak, semakin banyak tulang yang dia lihat. Satu jam kemudian, Longchen tiba-tiba melihat sebuah batu lapuk. Batu itu bulat dan tingginya sekitar tiga kaki. Itu terlihat seperti kepala manusia, tetapi ketika Longchen melihat dengan hati-hati, jantungnya berdetak kencang. Klan Roh Batu Longchen tidak menyangka akan ada mayat klan Siling yang kuat di sini. Klan Siling terbuat dari batu, dan umur mereka hampir tak ada habisnya. Tanpa diduga, mereka tidak tahan dengan kabut beracun di sini. Ketika Longchen menatap matanya, dia menemukan bahwa bola matanya telah menghilang. Jelas, seseorang seharusnya lewat di sini dan mengambil bola matanya. Bola mata klan Roh Batu adalah hasil dari kekuatan seumur hidup mereka. Tempat itu setara dengan pil iblis monster, kristal ajaib monster, nilainya mencengangkan. Tapi saya tidak tahu apakah orang yang mengambil bola mata klan Siling keluar dari tempat misterius ini pada akhirnya. Longchen terus bergerak maju dan melihat semakin banyak mayat, termasuk ras manusia, klan singa emas, dan klan Roh Batu. Mayat-mayat ini berbeda dengan mayat di luar. Banyak mayat yang terbelah. Iya, ternyata ada perang di sini. Berdengung. Ketika Longchen terus bergerak maju, sebuah portal besar tiba-tiba muncul di depannya. Ketika dia melihat portal, bahkan dengan ketenangan Longchen, dia tidak bisa menahan nafas. Terima kasih telah menonton!